Kita sering bermasalah dengan yang namanya kunci ya. Kunci itu kan barang kecil ya, tapi penting gitu. Apalagi buat kamu ya, gue juga sih orangnya pelupa gitu dengan barang-barang, apalagi yang kecil-kecil seperti itu. Nah, gue ada solusinya sih buat teman-teman yang pelupa kayak gue. Ini dia, ini namanya pilok ya, produk dari sugar technology. Ini gembok ya, kayak gembok-gembok biasa gitu, cuma yang bikin unik dari gembok ini adalah dia pakai fingerprint, pakai sidik jari. Jadi nggak pakai kunci-kuncian segala, repot kan, apalagi ya buat kita yang pelupa. Seperti apa barangnya, gue juga penasaran sih, udah pengen cepat-cepat unboxing dan review. So, stay tune terus ya. Yuk. Oke, dan ini dia penampakan dari packaging-nya. Ini ada tulisan sugar dengan tagline-nya simplify your life. Terus di belakangnya ya, kayak ada warna dan lain-lain. Ini warnanya frozen gray, kayak abu-abu gitu lah. Oke, langsung aja kita buka. Ini ada kertas pematasnya ya, sama juga tulisannya. Kita pinggirin dulu. Terus ini ada, terus ini ada kabel USB ya, buat nge-charge. Oke, kita pinggirin dulu. Dan ini unitnya. Ini, tentunya ada buat scan sidik jari kita. Wah, tuh, dia langsung kebuka guys. Wow, asik ya. Tutup lagi. Terus, di belakangnya itu ada tulisan sugar. Sama ya. Simplify your life. Asik. Udah, itu aja sih. Oh iya, bawahnya. Bawahnya ini ada tulisan pillow. Designed in Indonesia. Terus, lead-in-nya Cina. Oke. Terus, ini kita buka karet-nya. Ini kayaknya yang buat, ini loh. Port USB-nya buat nge-charge. Bentar, gue buka dulu. Susah, nah ini dia. Aduh. Bentar, gue fokusin dulu. Nah, agak susah ini fokusnya. Ini dia. Ini ada port USB 2.0. Oke. Dia ditutupin pakai karet, karena emang gembok ini tahan air dan juga tahan debu. Jadi karet-nya ini melindungi port USB-nya biar nggak kemasukan air, guys. Oke. Sekarang, unboxing-nya udah. Gue bakal sedikit jelasin gimana caranya kita kalibrasi sidik jarinya. Alias, nambahin sidik jarinya kita ke gembok ini. Ya, dan ini dia unit gemboknya. Ya, gue tadi udah kalibrasi. Kalibrasi menambahkan jari gue ke gembok ini. Kalibrasinya seperti apa? Nah, itu udah ada video dari Sugar Technology-nya ya. Nanti link-nya gue juga taruh di bawah deskripsi selain link pembelian gembok ini. Oke. Jadi ya, kurang lebih seperti ini ya cara kerjanya. Ya udah, kebuka aja gitu. Terus kalau udah ketutup lagi. Seperti ini. Dan ini adalah jari kedua gue. Ya, dia juga udah kebuka. Ya, sekali lagi untuk cara kalibrasinya nanti videonya gue sertakan link di deskripsi. Oh ya, gembok ini juga udah dibekali dengan sertifikasi IP65 ya. Jadi dia tahan debu dan juga tahan hujan. Ya, spesifikasi dari gembok ini materialnya itu terbuat dari aluminium alloy ya. Dan warna yang gue pegang ini adalah frozen gray. Ya, kayak abu-abu silver beginilah. Terus, beratnya itu mencapai 240 gram. Dan gembok ini punya baterai sebesar 260 mAh. Baterai life-nya gembok ini bisa bertahan hingga 5-6 bulan. ya, tergantung pemakaian. Sekali ngecasnya itu dia perlu waktu 1,5 jam. Dan tergantung sih kamu pakai dalam sehari itu bisa berapa kali buka tutup. Kalau cuma 5-6 kali buka tutup ya bisa sampai 5-6 bulan sekali kamu ngecas. Ya, kurang lebih seperti itu lah ya, hitung-hitungannya. Terus juga gembok ini sudah punya sertifikasi IP65 jadi dia itu tahan debu dan juga tahan air. Oh ya, untuk ketahanan gembok ini juga vertical tensionnya itu mencapai 160 kg dan lateral tensionnya itu mencapai 200 kg. Oh ya, mungkin juga kamu bertanya ya gembok ini kalau misalnya baterainya habis pas dia lagi posisi kekunci gimana ya? Oh, tenang aja guys. Teman-teman tinggal nyolokin aja pakai powerbank ke sini. Jadi, sekitar 1-2 menit lah dicolokin aja sambil dia ngisi gitu. Nah, itu 1-2 menit dia udah bisa kebuka kok. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share tentang gembok ini. Dan gembok ini gue bakal giveaway ya. peraturan giveaway-nya gue bakal cantumin di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini mulai dari awal hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe buat yang belum dan tekan tombol loncengnya. Gue Kevin pamit untuk diri. Bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax